Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Padang Panjang sepekan kembali hadir ke hadapan Anda Untuk memberikan informasi terkini Dari Common Center Padang Panjang Bersama saya, Derut Amerika Kita langsung ke informasi pertama Inovasi Perguruan Diniah Putri Dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman Berbasis IT Serta komitmen untuk mendidik santri Mencintai Al-Quran Diapresiasi oleh Wali Kota Padang Panjang Padli Amran Saat membuka acara resepsi Milat ke-98 Perguruan Diniah Putri Senin 1 November 2021 Pendidikan di Diniah Putri Menurut Wakuf Farli Sesuai dengan cita-cita pemerintah Yaitu Merdeka Belajar Hal itu terlihat dari pengembangan kompetensi para santrinya Seperti mengajarkan IT, robotik, dan kemampuan soft skill dan hard skill lainnya Sementara itu, Pimpinan Ponpes Diniah Putri Fauziah Fauzan El-Muhamadi menyampaikan 98 tahun merupakan usia yang panjang Diniah Putri telah melahirkan tokoh-tokoh nasional hingga saat ini Diniah Putri telah mengembangkan kurikulum Quran, Sunnah, Brain, dan Etitude Al-Quran dan Sunnah memimpin kerja otak yang hasilnya terlihat dari sikap Salah seorang lulusan Diniah Putri, Nurhayati Subakat Yang merupakan CEO dari PT Paragot Technology & Innovation Yang menangi brand produk kosmetik Wardah Yang hadir secara virtual menyampaikan Pendidikan di Diniah Putri sangat relevan hingga saat ini Nilai-nilai yang diterapkan di Diniah Putri Turut mengiringi kesuksesan perusahaan ternama itu Yaitu ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi Turut hadir di Milan ini Gubernur Sumatera Barat Yang diwakili asisten satu sedda Prof, Devi Kurnia, Forkopimda, dan undangan lainnya Sebanyak 87 siswa Myurta Walid mengikuti acara Katam Al-Quran Angkatan ke-14 Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran yang membuka acara ini berharap Agar para siswa semakin mencintai Al-Quran Dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari Dalam kegiatan tersebut, Wako Fadli berharap Para siswa yang telah katan ini semakin mencintai Al-Quran Sebagai pedoman yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Terkait inovasi dan manajemen di Miut Wako Fadli menyebut Hendaknya terus dikembangkan seiring peningkatan keimanan dan ketakwaan Hal itu guna menghadapi tantangan budaya yang tidak baik Pembentukan karakter di Miut sejalan dengan visi-misi kejayaan padang panjang Yang bermaruah dan bermartabat Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Alizar menunturkan Pendidikan harus menyeimbangkan antara isi kepala dan dada Apabila pendidikan tidak berpihak seperti itu Akan berakibat pada perilaku menyimpang pada anak Kepala Miut Dahyar menyebut Katam Al-Quran di akhir Oktober ini Sekaligus dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda Dan menyambut MTK Nasional ke-39 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Di Padang Panjang Mengadakan pertemuan dengan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Atau FKUB Wakil Wali Kota Parang Panjang Asro Meminta seluruh anggota FKUB Untuk saling toleransi dan menghormati Agar terciptanya kerukunan antarumat beragama Dalam pertemuan dengan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Atau FKUB di ruang kerjanya di Balai Kota Bahwa Kuasrul berharap adanya peran FKUB di tengah kondisi pandemi COVID-19 Yang meminta dukungan pengurus FKUB bersama anggota dan keluarga masing-masing Untuk turut mensukseskan program pemerintah dalam percepatan vaksinasi di Kota Padang Panjang Ketua FKUB, Ade Sehabudin mengatakan Saat ini struktur organisasi FKUB berjumlah 17 orang Yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Sementara itu, Kepala BPB Dekes Bangpol Kota Padang Panjang, I. Putu Fenda Menyebutkan, kegiatan ini disamping koordinasi Juga sebagai evaluasi serta sinergistas FKUB dengan pemerintah kota Pihaknya akan terus mendukung program FKUB Walaupun di tengah refocusing anggaran karena pandemi Menjadi pemateri dalam kegiatan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia Atau ISMEI dan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta Padang Jumat 29 Oktober 2021 Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran, menyampaikan Pada tahun 2045, Indonesia akan dipenuhi oleh orang-orang produktif Dan di tangan pemudalah, nasib dan masa depan bangsa dipertaruhkan Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran, mengatakan Pemerintah juga harus mempunyai komitmen yang tinggi Untuk mempersiapkan generasi emas yang diidam-idamkan Komitmen pemerintah mulai dari pusat hingga daerah Harus jelas untuk betul-betul membina Baik itu kepemudaan ataupun pendidikan Wakil Fadli juga berpesan Semoga para pemuda khususnya yang mengikuti kegiatan tersebut Kedepan dapat menjadi sosok-sosok yang hebat Dan berguna bagi agama dan bangsa Kegiatan tersebut turut menghadirkan peserta Dari perwakilan mahasiswa Fakultas Ekonomi Sesumatra Barat, Jambi, Kepulauan Riau Dan dilaksanakan mulai dari 27 hingga 29 Oktober 2021 Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul mengikuti rapat koordinasi Wakil Kepala Daerah Sesumatra Barat Di Gedung Indo Jolito Batu Sangkar Jumat 29 Oktober 2021 Rapat yang diikuti Wakil Kepala Daerah bersama istri masing-masing ini Mengangkat tema Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Wakil Kepala Daerah Sesumatra Barat Kegiatan ini merupakan ajang silatur rahmi Dan pertama kali antar Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota Sesumatra Barat Dalam kegiatan ini Masing-masing Wakil Kepala Daerah Berkesempatan menyampaikan berbagai gagasan Dan pengalamannya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing Sebagai tuan rumah, Bupati Tanah Datar Eka Putra Yang mengikuti secara virtual kegiatan ini menyebutkan Banyak isu strategis tentang Sumatra Barat Yang bisa dibicarakan dalam kegiatan ini Dan berharap dapat memunculkan gagasan yang baik Bagi perkembangan Sumatra Barat kedepannya Menjadi narasumber Rover Activity Training on Internet atau Reaktor Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran Meminta kepada pemuda Untuk mengisi kehidupan dengan hal yang lebih bermanfaat Agar menjadi pelopor persatuan bangsa Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Fadli Amran mengajak para pemuda Untuk dapat menata kehidupannya Pemuda jangan terlena dengan sesuatu yang tidak bermanfaat Menata kehidupan guna memberikan manfaat untuk masyarakat Bisa dilakukan dengan berbagai cara Di antaranya aktif di berbagai organisasi dan masyarakat Di sisi lain, pemuda jangan cepat terpengaruh dengan bahasa yang memacah belah Wako Fadli juga berharap anak muda bisa menjadi pelopor persatuan bangsa Wako Fadli juga mainstruksikan kepada Kepala Sekolah di Kota Padang Panjang Agar menggeliatkan kembali kegiatan pramuka Tapi kalau dari kecil kita sudah semangat dalam membagi waktu, disiplin Insya Allah nanti itu akan menabung dan akhirnya di masa depan kita juga akan menjadi orang disiplin Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran memberikan semangat dan apresiasi Kepada para peserta workshop UMK Minangkabau Yang diselenggarakan oleh JNE Express dan SHDJ Kreatif Bertempat di Aula Senja Kenangan, Senin 1 November 2021 Dalam kegiatan tersebut, Wako Fadli mengatakan Mempromosikan produk dalam digital marketing Pelaku usaha harus terlebih dahulu membuat brand produknya Seperti kemasannya bagaimana, kualitasnya seperti apa Baru setelah itu produk tersebut dicual melalui medsos Seperti Instagram, Facebook, Twitter, lain sebagainya Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari tersebut Diikuti 20 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM Sekolah Padang Panjang Selain Wako Fadli juga hadir brand activator SHJD Kreatif Satria Haris Kepala cabang JNE Express Padang Yusran Kadis Perdagangan Koperasi UKM ARPAN Serta undangan lainnya Sementara itu, Direktur JNE Express Mohamad Faryadi Suprapto Yang hadir secara virtual menyampaikan Saat ini di Indonesia sudah banyak UMKM tersebar JNE melalui jaringan yang dimiliki Akan membantu UMKM agar produknya tidak hanya dirasakan di satu kota saja Namun bisa dirasakan oleh kota-kota lainnya Pemko Fokus Recovery Ekonomi Masyarakat Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran Kepada peserta BIMTEK laporan kegiatan penanaman modal online Terkait LPKM, Wako Fadli menyebutkan Laporan itu memiliki peran penting dalam integrasi data Pada sistem terbaru online single submission atau OSS Salah satu komponen data yang dimuat dalam OSS Adalah laporan berkala dari pelaku usaha Menurut Wako Fadli, pemberlakuan OSS bertujuan untuk transparansi dalam perizinan LPKM penting untuk bagaimana memproyeksikan arah dan kebijakan pemerintah Acara yang diikuti 35 pelaku usaha di Kota Padang Panjang tersebut Menghadirkan beberapa narasumber dari Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Padang Panjang Jelang perhalatan akbar MTK Nasional ke 39 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Padang Panjang Wali Kota Fadli Amran tinjau langsung pengerjaan venue di lapangan Katip Sulaiman Minggu 31 Oktober 2021 Wako Fadli berharap pengerjaan venue tersebut dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan Wali Kota Fadli Amran meninjau langsung kesiapan penyelenggaraan MTK Nasional ke 39 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 Di antaranya venue utama di lapangan Katip Sulaiman yang tengah dalam tahap pengerjaan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Seddako Adi Afdil mengatakan Bagian keserah selalu mengontrol setiap hari Dan mengingatkan pihak event organizer mengerjakan sesuai dengan standar yang disepakati Pihak I.O. berjanji menyelesaikan sesuai yang diharapkan Ya, tadi kita memantau langsung kondisi lapangan tentang pembangunan venue utama dari MTK kita Ya, mudah-mudahan tadi kita memberikan motivasi supaya tetap sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan Dan sehingga kita bisa fokus ke hal-hal lebih teknis dalam penyelenggaran kegiatan kita Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran melantik tiga orang pejabat tinggi pertama Hasil seleksi jabatan terbuka Oktober lalu Wakufarli berharap dan meminta kepada tiga orang pejabat yang dilantik Untuk memberikan inovasi, kreasi, dan perubahan menuju kebaikan Ada pun pejabat yang dilantik yaitu Arkes Revagus sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sebelumnya, Arkes menjabat sebagai sekretaris di dinas tersebut Kemudian Novi Yanti sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan hukum Yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi Seddako Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di jabat Iyankas Basri Sebelumnya berkaris sebagai sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar Wakufarli dalam sambutannya menyampaikan Pejabat tinggi pertama yang dilantik Hendaknya dapat memberikan kontribusi, inovasi, dan perubahan menuju kebaikan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Gelar Pelatihan dan Pembekalan kepada Pengelola Usaha Homestay dan Pondok Wisata Yang menjadi tempat pemondakan kafilah MTK Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat Guna memberikan pelayanan yang baik dan prima Kepala Disporopar May Harman saat membuka kegiatan tersebut pada Rabu 3 November 2021 menyatakan Diadakannya kegiatan tersebut untuk percepatan peningkatan kualitas tata kelola homestay Seiring dengan adanya pelaksanaan MTK ke-39 pada tanggal 12 hingga 19 November di Padang Panja Dikatakannya melalui pelatihan ini Pemko berharap bisa memberikan pembekalan Bagaimana bentuk tata kelola dan pelayanan yang baik dan prima kepada kafilah MTK sesuai dengan standar pelayanan minimal Sementara itu Kabit Pariwisata Disporopar Reynold Octavian selaku ketua pelaksana menjelaskan Kegiatan pelatihan ini menyasar para calon pengelola homestay atau pemondakan Yang berpotensi menjadi agen pengembangan pariwisata dalam pengelolaan homestay di kota Padang Panjang Mendukung kemajuan usaha pengolahan komoditi bawang merah di Padang Panjang Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat Adakan BIMTEK ragam produk olahan bawang merah dan kiat untuk menembus pasar Kepala BPTP Sumbar Rustam menyampaikan Saat ini strategi untuk menembus pasar sangat penting Terlebih untuk komoditi bawang merah Karena komoditi ini harganya sangat fluktuatif dibanding komoditi lainnya Sementara itu tenaga ahli Komisi 4 DPR RI Abrar mengharapkan Kegiatan ini dapat meningkatkan daya saing sehingga bisa meningkatkan perekonomian Kegiatan tersebut diikuti 30 petani bawang di kota Padang Panjang secara langsung Dan ratusan orang secara virtual se-Indonesia Hadir selaku narasumber peneliti BPTP Sumatera Barat, Kasma Iswari Dan Ketua Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jambi, Berlian Santasa Dalam rapat koordinasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan persiapan hari Natal dan Tahun Baru Secara virtual di kantor Samsat kota Padang Panjang Panglima TNI dan Polri ingatkan kembali kasus lonjakan COVID-19 saat pelaksanaan Nataru Selain Panglima, rakor ini dihadiri secara langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Gubernur Sumatera Barat Mahildi Ansarullah Forkopimda Provinsi dan diikuti secara virtual oleh Bupati dan Wali Kota Sesumatera Barat Forkopimda Kabupaten dan Kota Sesumatera Barat Dari Padang Panjang, rakor diikuti secara virtual oleh Ketua DPRD Mardiansyah Kapolres AKBP Novianto Tariono, Sekdako Soni Budaya Putra Dan Kepala OPD di Posko Vaksinasi Sundarsin atau Sumbar Sadar Vaksin di Kator Samsat Padang Panjang Sementara itu, Kapolri Listio menegaskan Perlunya langkah-langkah antisipasi terhadap pelonggaran beberapa sektor Dalam Inmen Dagri No. 54 Tahun 2021 Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 hingga 4 Dalam rakor tersebut, Gubernur Mahildi berkesempatan menyampaikan update pelaksanaan vaksinasi di Sumatera Barat Yang menyebutkan sudah ada satu daerah di Sumatera Barat Yang pencapaian vaksinasinya menyentuh angka 79,95% Yang artinya sudah terbentuk herd immunity Kota itu adalah Padang Panjang Untuk keamanan pada saat Nataru, Pemprov Sumbar bersinergi dengan Polri Melakukan pengamanan objek-objek wisata Pengamanan aktivitas atau kegiatan masyarakat Dan penerapan perda AKB tetap diberlakukan Pemko memandang optimis tahun 2021, 2022, dan 2023 Dengan upaya bersama mengendalikan COVID-19 Dapat membangkitkan kembali perekonomian Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul saat membuka Mus Renbang Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 Terut hadir dalam kegiatan ini, Forkopimda, Kepala OPD, Ketua Organisasi Masyarakat, dan Sosial, Toko Agama, Toko Adat, dan Stateholder lainnya Lebih lanjut, Wawako Asrul menyampaikan Dengan dilaksanakannya vaksinasi masal dan disiplin penerapan protokol kesehatan Pemerintah pusat optimis ekonomi nasional akan mampu tumbuh 5%, 5,7%, dan 6% pada tahun 2021, 2022, dan 2023 Pemko telah mengevaluasi seluruh perencanaan yang ada Hasil evaluasi menunjukkan Sasaran akhir tahun RPJMD tahun 2018-2023 Tidak bisa dicapai dengan mudah Lantaran dihadapkan dengan pengurangan anggaran Yang berasal dari transfer pusat Atas dasar itulah Maka dokumen RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 Perlu disesuaikan Perubahan dokumen perencanaan strategis ini Memang dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang makin terbatas Se-efektif dan se-efisien mungkin Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Ribuan warga kota dan luar kota Padang Panjang Di wilayah hukum Polres Padang Panjang Ikut berpartisipasi pada kegiatan sumber sadar vaksin Sabtu 30 Oktober 2021 Sebanyak 2.109 orang warga kota Padang Panjang Mengikuti vaksinasi pada kegiatan sumber sadar vaksin atau sundarsin Untuk vaksin dosis pertama sebanyak 1.520 orang Dan vaksin dosis kedua sebanyak 589 orang Sedangkan untuk wilayah hukum Polres di luar kota Padang Panjang Yaitu kecamatan Batipu, Batipu Selatan dan 10 Koto di Kabupaten Tanah Datar Sebanyak 1.108 orang yang divaksin Vaksin dosis pertama sebanyak 911 orang Dan vaksin dosis kedua 197 orang Jika ditotalkan, untuk wilayah hukum Polres Padang Panjang Sebanyak 3.217 orang sudah divaksinasi Terdiri dari 2.431 orang vaksin dosis pertama Dan 789 orang vaksin dosis kedua Ini melebihi target yang diberikan untuk kegiatan sundarsin Yaitu sebanyak 2.400 orang Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nurianua mengapresiasi kegiatan sundarsin ini Dengan banyaknya tambahan masyarakat yang sudah divaksinasi Untuk hari ini, Kota Padang Panjang Sudah berada pada angka 76,50% Untuk vaksin dosis pertama Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda Pemirsa pelaksanaan MTK Nasional ke-39 Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 Di Padang Panjang akan segera dilaksanakan Mari kita sambut dengan suka cita dan dukung acara ini Serta tak lupa kami ingatkan Anda untuk subscribe channel Youtube Padang Panjang TV Dan follow Instagram Pominfo Padang Panjang dan Facebook Pominfo Padang Panjang Akhir kata saya Deret Emma Harika Beserta kru yang bertugas hari ini pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!